Hai, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel, di program info selebriti Nagita. Kelakuan tak terduga Rafathar sontak mencuri perhatian pasangan Citra Kirana dan Reski Aditya. Awalnya kedua pasangan suami istri baru menikah ini sedang serius bertanya soal mengurus anak kepada Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Mengurai nasihat, Nagita Slavina lantas membuat deskripsi soal mengurus anak dan kehamilan. Bagi Nagita Slavina, hamil tidak ada apa-apanya dengan mengurus anak. Hal itu juga diakui Rafi Ahmad. Hamil tuh enggak ada apa-apanya, nanti ngurus anaknya, ungkap Nagita Slavina. Buat anaknya cuma semalam, ngurus anaknya sepanjang malam, ucap Rafi Ahmad. Tapi Rafi tipe yang bantuin enggak? Tanya Citra Kirana. Mohon maaf, enggak ada. Rafi itu keburuk banget, waktu Rafathar bayi, mau anaknya jerit kayak apapun dia enggak akan bangun, ujar Nagita Slavina. Meski tak dibantu Rafi Ahmad, Nagita Slavina bersyukur karena masih disupport oleh sang ibu, Mama Rita. Alhamdulillahnya waktu Rafathar bayi masih tinggal sama Mama. Jadi kalau aku capek banget titipin ke Mama, pungkas Nagita Slavina. Lebih lanjut, Nagita Slavina pun melayangkan nasihat soal mengurus anak. Bagi Nagita Slavina, dukungan keluarga itu sangat penting untuk para ibu muda. Pun dengan menyusui, menurut Nagita Slavina, menyusui adalah aktivitas yang tidak mudah. Ibu hamil itu emosinya enggak menentu, benar-benar harus support dari suami, keluarga, menyusui itu juga enggak sendirian, pungkas Nagita Slavina. Hah, imbuh reski Aditya kaget. Karena enggak gampang loh nyusuin, apalagi anak kedua cipung, ujar Nagita Slavina. Belum nanti kalau digigit, sakit, lecet, kata Rafi Ahmad. Aku sebulan sekali badan panas, kayak gitu. Kalau suaminya enggak support, kan yaudah. Semuanya harus support ibunya, ucap Nagita Slavina lagi. Obrolan soal mengurus anak itu pun berlangsung dengan serius. Namun, di tengah-tengah obrolan, Nagita Slavina tiba-tiba merasa terganggu dengan aksi Rafathar. Sambil mendekati sang ibu, Rafathar tiba-tiba memegang dada Nagita Slavina. Melihat kelakuan sang putra, Nagita Slavina pun spontan meminta Rafi Ahmad untuk menasihati Rafathar. A'a, sayang, tolong kasih tahu anaknya dong, pinta Nagita Slavina. Langsung menggendong Rafathar, Rafi Ahmad pun memberikan nasihat kepada putra pertamanya itu. Terkejut, Citra Kirana dan Reski Aditya lantas tertawa melihat kelakuan Rafathar. A'a enggak boleh megang nenen mama sebelum izin papa. Ngerti, ucap Rafi Ahmad. Kayak bapaknya deh sukanya, imbuh Reski Aditya. Ketawanya iseng banget, ucap Citra Kirana Seraya tertawa. Kembali ingin berbuat iseng kepada Nagita Slavina, Rafathar pun tersenyum. Namun dengan nada tegas, Rafi Ahmad meminta Rafathar untuk tidak mengulangi perbuatannya. A'a pegang nenen mama, ucap Rafathar. Enggak boleh, kata Rafi Ahmad. Melihat kelakuan Rafathar, Reski Aditya tiba-tiba teringat masa lalu. Diakui Reski, ia juga punya kenakalan yang sama ketika kecil. Dulu waktu aku kecil juga suka sih, punya kelakuan seperti Rafathar, akui Reski Aditya. Oh gitu? Tanya Nagita Slavina. Iya. Favorit banget, pungkas Reski Aditya. Maklum dengan sikap Rafathar, Nagita Slavina mengaku bahwa putranya itu memang sudah iseng sejak bayi. Ya anak-anak itu kan ada yang suka, apa sih bahasanya, mentil gitu, ujar Nagita Slavina. A'a gitu? Tanya Citra Kirana terkejut. Iya dari bayi, pungkas Nagita Slavina. Artinya normal ji. Bagus. Daripada enggak suka, ungkap Reski Aditya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton, dadah semua. Terima kasih sudah menonton, dadah semua. selamat menikmati